Banyak kok, kayak kemarin aja baru tuh Ada orderan dari England Dari Inggris loh Inggris? Dari Inggris Orderan apa? Maka jasa santu suruh Jadi dari orang tua aja Saya anak yatim dari kecil Yatim? Yatim, terus ibu kerja sebagai buruh cuci Kayak RT gitu dulu Kalau sekarang tuh mitra udah banyak kok Karena banyakin daftar tuh Kemarin yang daftar itu hampir 5.000 orang Halo Sobat RP Podcast Guys, kali ini gue ketatakan tamu yang sangat-sangat unik nih Dimana kalau banyak pengusaha itu kan Biasa gue mendengar banyak spesialisasi ya Jadi ada pengusaha yang di bidang digital marketing Pengusaha yang ngurusin kafe Nah, kalau pengusaha ini Ini berbeda banget Apa artinya? Pengusaha ini apapun disuruh bisa Nah, Bang Santo suruh Thank you nih Bang Iya kok Udah datang di RP Podcast nih Nah ini gue penasaran ya Kan lu terkenal banget nih Bang di sosial media Di TikTok, Instagram, Youtube Udah masuk di media banyak lah ya Tentang namanya Ibaratnya lu tuh serba bisa gitu Serba disuruh-suruh ya Nah, gue penasaran maksudnya Lu bikin kayak gini Background ceritanya gimana Bang? Background ceritanya dulu kan awal emang Saya tukang galon kok Tukang galon? Tukang galon keliling 2019 dulu tuh 2019 2019 2019 Saya bikin Santo suruh tuh dari 2019 Oh, 2019? Maksudnya lu udah berinding sebagai Santo suruh? Udah Udah Jadi awalnya tukang galon dulu 2017 Ketemu relasi disitu Ketemu relasi Akhirnya Karena sering disuruh Kayak beli bawang, cabai, belanja Terus benerin ini Terus kayak ngubur kucing Kucing mati tok Kuburin kucing ibu Ya oke Terus kayak Tuk tikus tau di rumah tuh Ada tikus Dinyumput di dalam lemari Ya itu juga Kucing ngumpet Di pelapon Berarti lu tuh dulu kerja sama orang Kerja sama orang Yang ibarat tuh dari Awalnya kerjanya mungkin karyawan toko kali ya? Iya karyawan toko Karyawan toko Disuruh buat angkat galon Disuruh apapun lah ya? Iya Suruh ngantar laundryan Gas Galon Kayak gitu Seawalnya Akhirnya saya ngeliat relasi kok Relasi? Punya relasi Saya liat disitu peluang Nah akhirnya saya buka lah jasa suruhan Ya kan? Tapi saya gak langsung buka Gak langsung buka? Saya mikir dulu katanya dulu Kata Jas Suruh Suruh itu kan kata kerja Kira-kira kata apa nih yang tepat untuk mencangkup semua kerjaan Ya kan? Untuk yang megang semua kerjaan Kayaknya akhirnya saya mikir tuh Malam-malam kayaknya suruh Suruh Santo suruh Suruh Kalau kata suruh itu kan terlalu bansur Bahan suruhan ya kan? Boca ditongrongan kan biasanya disuruh beliin rokok Disuruh beliin ini kan bocah bansur lah ya kan? Iya Akhirnya Wah kayaknya suruh Santo suruh Nah saya tanya temen saya Wah cocok tok Santo suruh Terus ada yang bilang juga Kayak bansur ya kan? Bahan suruhan Tapi saya Saya udah cocok dengan kata itu Karena kata suruh itu kan kata kerja Yang mencangkup semua Udah kepegang semua Brandingnya juga udah bagus ya kan? Betul Terus akhirnya saya kasih elegan Biar elegan Saya kasih kata jasa Jasa suruhan Nah disitulah saya Kok lo bisa kepikiran kayak gini bang? Maksudnya kan satu sisi kan Kebanyakan orang kalau udah kerja ya Udah kerja Bisa udah nyaman di satu bidang gitu kan? Apalagi maksudnya Kan Bang Santo ini kan Ibaratnya jadi karyawan toko lah ya Iya Itu kan maksudnya kan Biasa udah disini nyaman gitu ya Maksudnya udah ada penghasilan Segala macem Kok tiba-tiba kepikiran Gue harus punya jasa nih gitu Ya karena saya liat peluang kok Liat peluang? Liat peluang Kayaknya Yang lain kan pada Masuk ke aplikasi Pada kerja yang kayak Gojek, Grab lah Yang aplikasi yang lain Kan bagus juga itu Tapi saya lebih Pendirian saya Ya saya harus punya Usaha sendiri Harus punya buka Harus punya branding sendiri Akhirnya saya Mas Harin itu Awalnya ini kok Dari mulut ke mulut Dari mulut-mulut Akhirnya bikin stiker tuh Bikin stiker Santo Suruh Saya tempelin di Pedagang-pedagang Ijin Pak saya mau punya program Namanya Santo Suruh Boleh ijin tempelin gak? Kalau yang orangnya enak Yaudah tuh Tempelin aja Tapi kalau yang gak enak kan Apaan sih? Cuma kan saya gak bisa Nyalain dia Dia juga kan Kita gak kenal juga Tapi kita jangan sakit hati Kan tetap berjuang Akhirnya Terus naik ke situ Naik ke WA Mas Harin di WA Kan nilai status Saya buka Jasa Suruhan Namanya Santo Suruh Gini-gini Dari situ Saya naikin lagi Ke media Facebook Facebook Nah disitu rame kok Rame Rame di Facebook Rame Terus akhirnya 4-3-2 tahun jalan Saya masarin di Eh 3 tahun jalan Saya masarin di TikTok Di TikTok TikTok Terus Instagram Cuma ini doang Buat branding Kalau Suruhan itu ya ini loh Bisa ini 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 Oke dari situ ya Cuma Kalau beritahu Masa kecil lo emang Kayak gimana bang? Maksudnya dari Yang gak punya apa-apa Atau gak mungkin dari Orang tua Ngedidik lo gimana gitu bang? Oh saya Orang yang Ekonominya Rendah kok Parah Kayak gimana tuh? Ya Dari orang tua aja Saya anak yatim Dari kecil Yatim? Yatim Terus ibu Kerja Sebagai buruh cuci Kayak ART gitu Dulu Terus Bener-bener susah Mau nyari uang tuh Yang lain ada orang tuanya Gampang Ya keras Akhirnya saya dididik Mengkong saya Dididik keras Akhirnya ya Ya gitulah Kita harus punya Tekad Jangan males intinya Kita jangan mental Ngemis Jangan mental Kayak Kalau kita mental Dikasianin Kita Selamanya kita Bakal ngarepin orang Tapi kalau kita mental Kerja keras Kerja keras Ya kita Tetap Harus berusaha terus Gimana caranya Mau kerja keras Apapun ya kita harus Kerja Harus kerja Kalau kita mental Ngemis ya Gimana caranya Kita harus ngemis terus Ya kan Ya bener-bener Kayak gitu Berarti berapa Bersaudara bang? Dua kok Anak pertama? Anak pertama Anak pertama Oke Lu lulusan? SMA SMA Oke Gak soalnya di podcast gue Ada banyak julukan Lu lulusan SMP Kok-kok SMP? SMP Asli? Serius? Beneran Oh dulunya orang tua Atau emang Akadar ekonomi Susah Lulusan SMP Udah nyari uang Gitu lah Iya Nah pas nyari uang Disuruh lanjut SMA Udah gak kepikiran Sama kayak gitu Saya lulusan SMA kok Oke Dari Bang Santo ini kan Ibaratnya Sekarang mitra-nya berapa bang? Mitra Kalau dulu kan masih buluan Sekarang kan Kalau sekarang tuh mitra Udah banyak kok Karena Banyakin daftar tuh Kemarin yang daftar itu Hampir 5.000 orang 5.000 orang? 5.000 orang lebih Bahkan Kita tutup aja Masih banyak yang nanyain Bang Buka belum? Bang Buka lagi belum? Karena Saya saring dari 5.000 itu Kita saring Yang mengikuti Peraturan di Sistem Santo Suruh Ya kita terima Kayak KK KTP SKCK Kayak kartu pelajar Yang masih pelajar pun Boleh ikut Yang penting dia Nggak Nganggu pelajaran dia Saya mau Ngebangun Etos kerja kok Ya Karena kan Kayak kokoh ya kan Contoh Ada juga Ekonomi orang yang Orang tuanya rendah Jadi dia mau sekolah Kadang kan dia bingung Mau nyari uang dari mana Gimana Daripada dia Ngamin gak jelas Apa Jadi Minta-minta Atau malak Atau jadi begal Lebih baik ya Kalau saya arahin Yang ikut Santo Suruh Tapi dia Nggak ngeganggu Kerjaan dia Nggak ngeganggu Sekolah dia Nggak ngeganggu Sekolah dia Kayak gitu Cuma kan 5.000 ya Itu di Ada Websitenya Atau ada Apanya tuh Bang Buat nyortir Atau pakai Whatsapp Kita Untuk sementara Kemarin kita kan Masih Whatsapp Whatsapp Nanti Belan-belan Naik ke website Nah nanti Kalau nanti Ke website Nanti kita juga kan Karena kemarin Kita dari admin juga Kelabakan ya Karena masih manual Bayar gak Kalau mau jadi mitra Enggak 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 bayar Kita yang mau jadi mitra Ya silahkan Siapa aja Nah gimana caranya Ngelik sini Bang Kan misalkan nih Mohon maaf ya Bang Kan pasti banyak yang gabung tuh Latar belakangnya juga Macem-macem Betul Pernah gak nemu mitra yang nakal Ya kalau untuk mitra yang nakal Ya ada Karena Untuk semua orang tuh Kalau di orang kita tuh Ya banyak juga yang nakal Cuma kan Kadang Cara mengatasi orang-orang yang nakal ini Ya dia harus ngikutin sistem Ngikutin sistem Sistem itu Karena kalau ada sistem dia kan Kayak ada KK, KTP, identitas dia kan Kita udah bisa pegang tuh Jadi dia Kita mengurangi Mengenalisi tuh Kejahatannya Dia Lebih Takut ya Karena kita pegang Identitasnya Jaminannya Jaminannya Identitas dia kita pegang Sama misalnya nih Kalau dia terima jasa Suruh untuk Buat bersih-bersih Ternyata rumah yang dibersih-bersihin Gak bersih gitu Nah itu kayak gimana Bang? Itu kan kita ini Dari admin juga Harus tanggapan ke CS juga Customer Kak gimana Bu gimana Untuk pengerjaannya Sudah rapih belum? Kurang sopan atau enggak? Ataukah ada kekurangan? Tolong dikasih tau admin Nanti biar kita Yang ngasih tau ke Mitra ini Dan kita tuh Enggak ini kok Enggak Enggak Hitungan jam Waktu gitu Enggak Jadi Lu mau beresin Sampai lu selesai Yaudah lu Kelarin dulu Kelarin dulu Karena orang kita tuh Kalau Ngikutin orang luar Orang luar kan Gajinya kan Kerjanya kan Waktu tuh Lu sejam Apa dua jam Itu kita belum bisa Lari ke situ Orang Indonesia tuh Enggak bisa Lari ke situ Karena Masih Terbentur Kayak Perhitungan kok Perhitungan Jadi Belum bisa Kalau Indonesia Makanya Saya terapin Dia sistemnya Kayak Ya lu kelarin Nanti selesai lu kelar Lu boleh ikut lagi Maunya Sekali servis Tidak ada hitungan jam Yang penting selesai Benar Karena kan ini Kita tuh Nyari uang 50 ribu aja tuh Di luar ya Di luar sana tuh Susahnya minta ampun kok Susahnya minta ampun Wah Minta ampun Maksudnya gimana tuh bang Iya nyari uang 50 ribu itu Buat sehari itu Kalau belum punya relasi Kalau belum tau channel Itu susah ampun Susah Makanya kita harus Menghargai uang Jadi Kalau Ada kerjaan ya Lu jangan milih-milih Jangan gengsi Jangan males Intinya kesitu kok Iya betul Betul banget Ini justru malah Jasa yang Pak Santo suruh ini bilang Kan ibaratnya tuh kan Orang-orang yang selalu bilang Wah gue pengangguran nih Karena gue gak punya pendidikan yang tinggi Gue juga gak punya pengalaman kerja yang baik Sebenernya kan Atau gak Mereka tuh kadang-kadang Mau kerja tuh gengsi ya bang ya Gengsi Lebih ke gengsi Jadi gue tuh mau kerja Sesuai sama Bidang gue Passion Passion ya Anaknya Padahal Dan mereka menggunakan alasan itu Buat tidak mendapatkan uang Padahal kalau buat dapetin uang kan Dimana-mana bisa ya bang Dimana-mana bisa Yang penting mau disuruh Yang penting mau disuruh Kalau mau punya duit Harus mau disuruh ya kan Betul Kalau mau nyuruh Harus punya duit Nah jangan nyuruh doang ya Kok harus punya duit juga Kayak gitu Nah punya gak Pengalaman unik gitu Dari Suruh-suruhnya ini Jasanya paling unik apa nih bang Banyak kok Kayak kemarin aja Baru tuh Ada Orderan dari England Dari Inggris loh Inggris Dari Inggris Orderan apa Maka jasa santus suruh Jadi Nyari makam Saudaranya Atau orang tuanya mungkin Nyari makam saudaranya Yang di Indonesia Yang di Indonesia Wah Jadi kita disuruh nyariin Disuruh nyariin Selama Akhirnya 2 jam itu ketemu kok Hah ketemu Ketemu 2 jam Jadi makam Orang Tionghoa gitu Mungkin Dicari Makamnya Mungkin Dari 2021 Katanya gak ditengok Dia gak kesini mungkin ya Gak kesini Akhirnya dia Ini apa Pake jasa santus suruh Kayak gitu Ini Itu pake dolar kayaknya ya Kaya Pake dolar Pake dolar Lumayan Lumayan Berapa ya Sekitar 250 ribu Kalau di Di Indonesia Di kursinya Oh Dia udah kasih tau lokasinya Udah tau lokasinya Ini kita samperin Mitra nyari-nyari Akhirnya ketemu Itu belum Siapa tau Lisa Blackpink ya kan Order juga ya Iya wah amin lah ya Iya Bersihin rumah gue Di mana Ini kontrakan gue Di Jakarta Oh iya kak Kakak ada di sana Kakak kemari kak Kalisa Putin juga kan Siapa tau Putin suruh ngapain tuh Rudal gue kirim Iya Iya Pak Putin Ini udah di kita kirim Cuma pala kita pecah Kena benturan rudal Nah bang Apa lagi nih bang Yang unik-unik bang Atau yang mungkin Masih berpekas di hati gitu Ya Kalau yang unik-unik ya Kayak ngubur hari-hari Ngubur hari-hari kok Jadi kan Hari-hari Jadi bayi kan Hari-harinya kan Biasanya kalau orang Melahiran Dia gak sempet Buat gali hari-harinya ya Nanti saya sesar ya Besok Seminggu lagi Atau dua hari lagi Atau sehari lagi Nanti galiin hari-harinya ya Oke langsung kita galiin Kayak gitu Itu sekitar Ada yang 200 Sampai 150 Tergantung Kesusahan dan kedalaman Kedalamannya Atau buat kejahatan Buat ilmu-ilmu Gak bener Baru Ada Ada itu Kalau di kampung tuh Harus dalem Gali-galinya Beda kalau di kota Kota Segini aja Gak apa-apa Oh Gak apa-apa Kalau boleh tau bang Ada gak jasa Suruh-suruh Yang Dari Bang Santo Lakuin selama ini Yang menurut Bang Santo ini Penghasilannya menarik Kerjaannya juga Seru gitu Ya itu Misalnya kayak Beres-beres Beres-beresin rumah Oh beres-beresin rumah Iya kayak Ngepel Terus kayak Nyuci piring Nyuci piring Iya kayak ART gitu juga Kita kerjain ini loh Kerjaan Saya bilang kan ini kerjaan Jangan gengsi Sebenernya kan Sebenernya tuh Di sekitar kita tuh Banyak loh kerjaan Cuma Karena Orang kita tuh Krisis kepercayaan Sebenernya kayak Koko nih Mau nyuruh tetangga Koko Iya kan Cuma karena takut ya kan Kepercayaan itu kan Nah akhirnya Males ya kan Makanya disantusurullah ini Sistem kepercayaan ini Yang kita pegang Jadi biar dia Ya kuat Jadi bisa nyuruh Bener Jadi jasanya ada apa aja nih Apa aja Apa aja Jasa ini Nemenin Pasangan Ada Ada Jadi ada juga tuh yang minta Nemenin keundangan Cewek Tapi dia minta mukanya Kayak FTP Kita cariin kok Kita cariin Terus kalau ada juga Yang cowok minta temenin Kondangan Nyari mitra cewek Kalau mitra cewek tuh Kayaknya kalau malem tuh Kita Takut juga ya Kalau siang tuh Gak apa-apa Gak apa-apa Kalau mitra cewek Sampai malem juga Gak apa-apa Wah semuanya ada nih Ada Jasa kebukin orang Ada juga Oh kebukin orang Jangan 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 Kalau ini Udah enggak kok Kalau dulu Ada tuh Nemenin orang doang Nemenin orang doang Mau cari Apa yang Antara Orang yang cari kerja Sama orang yang Butuh Kerja ya kan Ini seimbang sebenernya Iya Cuma Cuma ini Kepercayaan gengsi Malesnya itu Luar biasa kok Makanya Ya jangan males Ya kerja apa aja Kayak mau dia Mau jadi Baso Yang keliling Tau enggak Pentol Apa dagang Ketoprak keliling Atau dia mau Ya Ngojek apa aja Enggak apa-apa Selagi halal ya Dia kerjanya Cuek aja Kalau masalah Kerja tuh Cuek aja Yang penting Selagi dia halal Enggak merugikan orang Yaudah bodo amat Orang mau ngomong apa Enggak saja lah Enggak saja kok Oh Wow Ini Tantangannya apa nih bang Dengan Punya 5000 mitra Dan ibaratnya tuh kan Ibaratnya kan Cara mensortirnya Yang baik yang mana Segala macem Itu gimana Ya kita tanemin terus Apa saya bilang Nyari kerja tuh susah Nyari kerja tuh susah Kita jangan Meremehkan pekerjaan Kita jangan Oke lah lu Di luar Selangas-selenge Atau gak bener Apa gimana Tapi kalau untuk dikerjaan Ya harus Asus profesional kerja kok Harus profesional kerja Karena Ya kerjaan itu kan Menyangkut perut Kebutuhan keluarga Kalau dia gak bener ya itu Salah dia Bukan salah orang lain Berarti tinggal laku dia Yang gak bener Setuju Ya kan Bukan Dia malah dikasihkanin Dan begini kan Banyak orang yang pengen dikasihkanin Tapi kan dia males Males Iya Saya aja yang orang Bener-bener parah loh Ekonominya Ya saya berjuang ya kan Sendiri loh saya Titik terendahnya gimana Bang? Hah? Titik terendahnya Bang Santo sendiri Kenapa? Titik terendahnya Bang Santo Oh Wah saya pernah ngutang di warung kok Jadi buat orang tua saya kan sakit Iya orang tua sakit Orang tua saya sakit Saya tuh kadang Mau makan Ngasih sama saya ya Sisi saya Kalau gak ada uang Itu saya kadang Ngutang dulu ke warung Saya bilang Bu saya ngambil roti ya Nanti Kalau Ada kerjaan Ada uang Saya bayar Itu Iya toh Dari situ ya Ambil aja toh Gak apa-apa Banyak orang baik juga sih Kadang saya belum makan Di Toh kamu udah makan belum Di warung padang Di tempat-tempat lain Karena Tapi Intinya saya Ketika saya punya utang Saya bayar Saya bayar Jadi Saya Walaupun kata dia Toh udah gak usah bayar Ya saya tetep bayar Karena dia juga butuh modal Butuh modal Kayak gitu Kita kalau mempermudah orang Ya kita permudah lagi Iya setuju sih Nah Kok Bang Santo ini bisa kepikiran Bikin konten di sosial media gitu Konten itu mah Cuma ini doang kok Cuma branding Iya apa branding Cuma Cuma gak Gak mikir untuk Segede Sekarang tuh Gak kepikiran Enggak Enggak males Saya mikirin konten-konten Konten itu cuma buat Ini loh Santo suruh Ya kan Kerja apa aja Mau Ya kan Dari suruhan tuh Kata suruh itu kan udah Udah branding bagus Suruh Suruh apa aja Suruh apa aja Ya udah Saya awalnya di tiktok Eh apa di facebook Lari ke tiktok Tiktok tuh buat branding doang Orangnya suruhan Akhirnya main IG Instagram Pas main Instagram itu Saya tuh gak jarang ngepost di Instagram kok Oh jarang ngepost Jarang Itu pas ngepost sekali tuh Pas ngepost di real ya kan Sekali Disitulah Orang tau Nah disitu tau Saya juga bingung Kok tiba-tiba ini ordernya jauh-jauh Nyampe ke Aceh Kato Bang bisa order bang Kemana ke Aceh Beliin apa Pulpen Buset Ya ampun Di rumah Dia pikir Saya udah ada dimana-mana kok Jadi Dia pikir tuh Saya udah Udah luas Udah luas Padahal saya Masih daerah Bekasi Ya kan Akhirnya disitu media juga banyak yang ketemu Banyak ini Tok Itu banyak yang mau Ketemu Banyak yang mau ini Ini Kata saya Lah Saya bingung ini Apa Saya lagi bersihin rumah orang Ya kan Saya kan karena fokus kerja ya Kok Karena saya Kalau kayak buat gitu kan Ya Saya profesional kerja Kita lagi beres-beres Ya nunggu dulu Kayak gitu Iya nunggu dulu sih Nah Kalau Jasa yang Yang Ini gue masih penamparan ya Dia kan ada ya Kubur kucing Kubur binatang Iri-ari Iri-ari Terus kayak ibu hamil Ibu hamil Ibu hamil Jadi kayak ngidam Oh dia ngidam apa Minta Buah kecapi Atau rujak malem-malem Nyariin buah malem-malem Ini dari pohonnya kok Ya ampun Ya itu lah Sangat suruh Apa aja bisa ya kan Wow Ya disuruh Terus kayak misalkan Nemenin ibunya ke pasar Sambil dikawal Kayak Mayor Teddy Kita Awas-awas Itu juga bisa juga Terus kayak Misalkan kayak Koko Anaknya Tok Tolong Anak saya nonton Ya kan Namanya udah remaja Pasti kan Dia nonton Awasin to Nontonnya sama siapa Itu ada kok Di mal ini Unik-unik ya Sebenernya semua kerjaan ada Sebenernya kerjaan ada Intinya tuh Kepercayaan ini Kepercayaan ini Cuma Kepercayaan ini Yang susah dipegang Di orang kita Kayak gitu Karena dapet Kasamarin akal gak Atau gak minta jasa Yang aneh-aneh gitu Tapi Ini tolak Ya ada kok Kayak misalkan Kayak Ada yang minta Ngambilin barang Barang dia Kayak barang terlarang Oh ada Ada juga Di lokasi ini bang Gini-gini Cuma saya Bodo amat Enggak saya Enggak saya iniin Saya Saya mau-maunya Yang halal-halal aja Karena kita Udah orang susah Tinggal laku kita Baik Banyak ya kan Yang ada Maka disyukurin orang Ya kan Diketawain Suruh ambil barang Ternyata Tangkep Tangkep Banyak loh Kayak Ya macem-macem lah Kayak ada yang Misalnya kayak Nemenin orang Nemenin Ya Gak jelas Gitu lah Kita tolak-tolakin Nemenin 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 Ya kayak Nemenin pasangan Kayak gak jelas gitu Takutnya Dia ngejebak kita Nih kita laporin Nih gini-gini Takutnya kayak gitu Bener-bener Cuma kan ya tuh Ngejebak ya kan Kayak gitu Kita takut Intinya Sekarang tuh yang halal-halal aja Kita saring Yang kita kerjain Gila jasanya Baik banget ya bang ya Cuma yang gue penasaran adalah Gini bang Lu kan jasa Baik banget nih Kayak tadi kan gue udah sempet liat Lu selalu Buka jasa ya Iya Kan pasti banyak mitra tuh Mitra lo ada 5 ribu Enggak kok Untuk mitra yang daftar tuh 5 ribu Cuma Yang kesaring tuh Baru ratusan Nanti kita saring lagi Kita saring lagi Karena kan Kita ini kok Kita yang mengikuti Peraturan di Santusuru Ya kita terima Kayak dia ngikutin Tanda tangan kode etik Kode etik apa sih itu Yang melanggar Contoh kayak customer Udah order Sesah ya kan Dia dapet WA-nya Tiba-tiba di WA Sama mitra kita Malem-malem Apa mengganggu kenyamanan dia Nah iya itu Kayak gitu Kalau kayak gitu Kita keluarin langsung kok Iya bener Jadi yang Enggak mengikuti ya Berarti dia Wah kenapa dia Enggak mau mengikuti Berarti dia antara males Ngikutin peraturan Antara yang gak bener Iya kan Kalau dia mau mengikuti kan Berarti ada kemauan disitu Ada kemauan disitu Oke Nah Ada gak rebutan Jadi rebutan para mitra gitu Jadi kalian bilang Eh saya mau Ini dong Saya mau jasa yang ini Saya mau jasa yang ini gitu Oh ada Kadang bocang Lihatnya di angka dulu kok Jadi Angkanya gede Diambil Lihatnya lokasinya dimana Apa jauh kan Ntar Bang gue ini cancel dah Jadi kan kasihan ke admin kita Ya kan Harusnya yang banyak yang mau Jadi Di cancel Nah akhirnya Ya karena sekarang Banyak mitra dari Berbagai tempat Ada yang di Jakarta Selatan Jakarta Pusat Di Jabodetabek Di Bandung Di daerah Bogor Di Depok Ya udah masing-masing Udah ada perwilayah gitu Tapi pernah ada gak Kasamber yang nipu? Wah ada kok Nah setamer Sering sampai sarang? Sering kok Ada aja Kadang kan ada yang Nipu kadang gak jadi Udah sampai Terus ya Kalau kayak gitu ya Udah biasa Kalau Zaman saya dulu Saya sendiri tuh Sering Ada yang gak bayar Jadi udah dikerjain Tapi gak bayar? Ada yang gak bayar Terus ada yang Uang kita Uang saya dibawa mitra Juga ada Bawa temen saya Iya Jadi Uang saya dibawa Sama temen saya Jadi saya kasih modal dulu Dulu kan saya kasih modal nih Iya Buat modal itu Saya boleh minjem juga Boleh minjem juga Jadi temen saya tuh Tok gue minjem duit dong Saya bilang Gue gak punya duit Gue juga kerja Duit ini juga dari orang Kalau lo mau kerja nih Apa ada suruhan Mau gak Saya kasih modal Saya kasih kerjaan Akhirnya modal saya dibawa Oh ampun Banyak kok yang dibawa Cuma ya Gak apa-apa Kita kan tau Apa Oh berarti dia Orang-orang kayak gitu Udah Kita nolongin orang Ada yang tadinya susah Kita tolongin Saya iniin Akhirnya dia ngkhianatin saya Banyak Cuma ya namanya Kehidupan ya begitu Rintangannya Suka dukanya banyak Nah bang Gimana tanggapan lu Kebanyak orang yang kayak gini Yang dibilang tuh Dia kalau mau kerja itu Harus berdasarkan profesi Tapi dia Ketika mau dapetin profesi itu Ya gak dapet-dapet pekerjaannya gitu Akhirnya dia nganggur gitu Kalau Pesan saya Kalau pesan saya tuh Ya jangan milih-milih dulu Untuk sementara Kerjain dulu aja yang ada Jadi dia jangan terlalu banyak milih Dia jangan terlalu banyak milih Iya jadi Dia kerjain dulu yang ada Nanti siapa tau Dari situ Dia dapet relasi ya kok Dapet relasi Disitu dia ketemu Pemikiran luas Oh iya kayaknya gini Akhirnya Dia ketemu orang Selama dia kerja Baik kan nanti Allah tuh Tuhan tuh Ngasih kita jalan Baik Kalau kita buruk Ya ngasih jalan Ya buruk Itu kan pilihan Itu kan pilihan Pilihan hidup ya Lu mau kerja yang bener Ya silahkan Ya enggak ya silahkan Intinya Jalanin dulu aja yang ada Jangan milih-milih dulu Siapa tau Kita contoh Dari tukang baso keliling ya kan Wah dari tukang baso keliling Tiba-tiba kita Tukang ada pembeli Tukang baso tuh Ada pembeli baso Orang random Iya Orang random Kita ngobrol 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 Kamu kalau Lulusan apa Gini-gini Siapa tau Dari orang yang makan baso itu Boss Apa gimana Ditarik ya kan Nah dari situ Makanya Kalau menurut saya tuh Orang sekarang tuh Anak-anak muda sekarang Jangan milih-milih Kerjain dulu apa yang ada Jangan gengsi Jangan males Ya dia harus keluar kok Iya Jangan dia berharap Jadi dia kayak ngeliat Media sosial Enak nih Wah gue jadi konten kreator Kayaknya enak Wah Jadi ngeliat sawah Wah gue pengen nih punya sawah Di puncak Iya kan Dia ngeliat motor gede Kayak jagoan gitu Wah gue pengen nih Jadi ini Jangan berpikir kayak gitu dulu Ya kerjain dulu yang ada Enggak mungkin Itu Itu Cuma Hayalan dia aja Hayalan dia aja ya Kerjain aja dulu Oke jadi pendapat lo nih Buat temen-temen Atau anak-anak muda Yang selalu bilang Aduh gue gimana mau sukses Gue aja gak punya privilege gitu Nah itu gimana tuh bang Itu Salah ya Intinya dia keluar aja dulu kok Keluar Dia mau kemana ya Mau Dia keluar kemana Mau kerja apa dulu Ya mau dia jadi Ya Ya contoh ya tadi Mau jagang Cilok Keliling aja dulu Keluar Kalau dia keluar tuh Pemikiran dia luas Pemikiran luas ya Pemikiran luas Ketemu di jalan Dia punya ide Dia punya Ah coba ngelamar Sini coba Kalau dia dirumah aja Dia Enggak punya relasi Mati kok Walaupun dia sepinter apapun Dia gak punya relasi Mati kok Bener Pemikirannya yang mati ya Jadi kan ini kan Ibaratnya kan lu kan dari Tukang galon Tukang galon Keluar relasi Akhirnya liat peluang Liat peluang Terus Coba bikin konten Mendadak rame Yang ngedai mungkin ribuan ya bang ya Terus relasi diudah dapet sendiri kan Iya relasi dapet sendiri Bahkan Lu udah ketemu artis siapa aja nih bang Kalau artis ya banyak kok Banyak ya Banyak Ada yang jadi yang udah pake jasa lu Ya Kalau Ya belum sih Mungkin ada kali Saya yang gak tau sih Iya Sama ini ya Dari admin ya Siapa aja bang Kalau itu Ya Rafi Rafi Terus Banyak sih Banyak orang-orang Alhamdulillah pada baik-baik sih Nah Itu kan artinya kan gini ya bang Maksudnya Artinya Gak harus punya Relasi Kita Kita mulai dari Bikin konten dulu Mungkin kita juga Maksudnya Dikasih kerjaan ya Kita lakuin aja dulu Nanti tiba-tiba aja ketemu Relasinya Iya karena contoh Koko nih Dulunya apa SMP Lulusan SMP Kerjanya apa Kerjanya ini Jualan online Jualan online Kan mungkin Sebelum jualan online kan Jualan apa dulu Gak mungkin langsung online kan Pasti punya Dari bawah dulu Oh ini Akhirnya Iya akhirnya Punya pemikiran Ah kayaknya gue jualan online Gini-gini Lari lah ke situ pelan-pelan Koko Ah gue pengen bener ah Pengen ngebangun bisnis gue Secara bener ya kan Iya Akhirnya dikasih jalan tuh Sama Tuhan Sama Allah ya kan Akhirnya ketemu ke sekarang ya kan Iya Akhirnya ketemu Nah makanya relasi itu Kalau menurut saya nih Relasi saya kasih tau Jadi Koko tau ini Apa Tukang baso Di sekeliling rumah Iya Dia Dia muter terus ya kan Iya Itu relasi dia Dibangun selama 6 bulan 6 bulan Dia keliling rumah Koko Di komplek itu Terus Nah lama-lama kan Dia libur tuh Selama 6 bulan Oke Tiba-tiba dicariin kan Sama ibu itu Sama ibu-ibu Di komplek itu Iya Kemana nih tukang baso Betul-betul Nah disitulah ngebangun relasi Berarti relasi itu apa Konsisten dan butuh waktu Dan waktu itu Enggak 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 cepet Ya Relasi itu dibangunnya Enggak mingguan Enggak bulanan Bahkan puluhan tahun Relasi itu kok Koko aja kayak gini Enggak mungkin Setahun Dua tahun Enggak mungkin Enggak mungkin Butuh waktu bertahun-tahun Bertahun-tahun Itu nanya relasi Gender juga ya Kalau ada Misalnya abang bakso nih Tiap hari Nongkrong ke depan rumah kita Dibar-ibar Dia ngilang kita aja Bisa kepikiran ya Makanya kan Karena caranya mindset orang itu Ngebangun tuh Kayak saya suruhan ya kan Dari kata suruh itu Udah 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 Ini kok Udah brandingnya udah bagus Suruh Kayaknya gue Kompor Ini gue mau masang kompor nih Laki gue belum Pulang kerja Gue nyuruh Santo aja Dia kan suruh ya kan Ya Mindsetnya udah Udah ke otak ya kan Ah gue suruh Santo Masangin gas Ah gue nyuruh Santo Beliin cabai Ah gue mau nyuruh ini Itulah Makanya Mindset kita ya harus Ya itulah relasi kok Relasi Kalau boleh tau nih bang Udah hasilin apa aja nih Sejak bikin jasa ini Kalau untuk hasilin ya Alhamdulillah Sudah punya keluarga belum? Sudah kok Sudah Istri anak? Anak empat Anak empat Wah Gak keliatan nih ya Ini ya muda Kayak anak emang ya lo Jangan jalan-jalan Jangan jalan ke Pak Sistri dari sosial media nih Rending gue kerja keras Gue kerja keras segala macam Padahal kagak ya Kagak Ada itu kok Itu cuma Kamu pelasa aja Akhirnya kasihan Orang-orang yang ngikutin Ya kan Kayak Kasihan anak-anak muda sekarang Anak-anak Zaman gen Z sekarang ya kan Yang halunya luar biasa Kepengen Jadi susah nih Orang kita gini kok Jadi dia Mindset dia tuh Tentang kerja ini Dia udah Pola pikirnya udah Ngikutin orang luar Orang luar Jadi dia per jam Dapet duit Akhirnya Oh gue ngitungan gue per jam nih Akhirnya dia Padahal beda Orang Indonesia gak kayak gitu Gak usah gitu Gak bisa Gak bisa kok Kalau dibilang bisa Kalau menurut saya Sebagian bisa Sebagian Kebanyakan gak bakal bisa Betul Gak bakal bisa Nah bang Kan mungkin banyak orang nih Mungkin impiannya Pengen jadi lu nih bang Mereka tuh pengen Jadi suruh Bancur juga Nah gue yakin Ketika lu branding tuh kan gak muda ya Contoh satu Mungkin ketika lu branding Lu bisa vila kenapa Karena mungkin Ada juga yang ngebully lu Kok banyak Yang ngebully sih Ada juga kok Kaget gak Kalau dibully Iya Ya bodo amat sih Misalnya orangnya bodo amatan Oh dari awal udah bodo amat Iya Intinya kan Misalnya kayak ada temen yang ngebully Misalnya Wah santo kayak Bahansur Bahansur Bahansuruan ya kan Kalau ditongrongan kan Tok beliin rokok Kok beliin rokok kok Lu cuma disuruh beli rokok doang Iya kan Bahansuruan mulu Kalau ditongrongan tuh biasanya Iya Tapi kalau gue Kalau dibully kayak gitu Bodo amat Yang penting gue Dapet kerja Dapet Punya kerjaan Dapet uang Buat keluarga Buat nampain keluarga Udah pola pikir gue gitu aja kok Kalau kita mikirin orang Capek kok Setuju Orang Cuma Kita sebagai manusia ada aja Emosinya ada aja Cuma orang-orang yang kayak gitu Mentalnya berani di kandang doang kok Iya bener Nggak bakal dia keluar-keluar Nyata tuh Suruh terjun di luar Suruh lah kemana Nggak bakalan dia Nggak bakalan Berani ngomong doang lah ya Berani ngomong doang Mentalnya Nggak bakalan mau Mentalnya mental pecundang Nggak ya pecundang Ntar giliran kita Enak Belagu lu Sombong lu Padahal Iya Belagu lu Sombong dari mana Belagu dari mana Kita aja Susah ditemuin sekarang Kita aja babak belur Di belakang Kayak gitu kan Saya aja tuh Babak belur Contoh kayak gini Jadi kayak Anak muda sekarang nih Di tongkrongan juga itu Harus Harus Gini kok Jadi namanya tongkrongan Anak muda itu Masuk juga kok Jadi kayak gini Misalkan Temennya kerja Iya Kadang ada juga tuh Di tongkrongan itu Yang nggak mau temennya kerja Oh iya Bener-bener Jadi dimusuhin Wah lu Kayak enggak Sombong lu Nggak pernah nongkrong Padahal dia tuh Lagi keluar Lagi Membangun relasi dia Membangun Ekonomi dia Tapi udah ditongkrongan Wah lu sombong lu Udah nggak mau nongkrong lagi Sama gue Belagu lu Punya duit segitu aja Udah sombong ya kan Harusnya tuh Dia ngedukung kok Iya Temen yang Berjuang ini Harusnya ngedukung Siapa tau dari Dia berhasil bisa Ngebantu temen-temen Di tongkrongannya Itu baru temen sejati Nah jangan Orang lagi ngebangun Dia bilang Wah lu Kerja mulu lu Kayak enggak Sombong lu Kayak gini Apa Ngejatuhin mental kita Nah itu orang yang bahaya Kok kayak gitu Bener-bener Lebih baik orang Kalau tongkrongan kayak gitu Kuar aja udah Kuar aja Nggak apa-apa kita dimusuhin Nggak apa-apa Emang kita harus pekter Kita harus pekter di luar Bahaya Karena koko juga pasti pernah kan Oh pernah Kan biasanya kalau kita Di barat sering nongkrong nih Iya Tiba-tiba nongkrongnya udah berkurang Bahkan nggak pernah Pas lagi kalau ditemuin Sombong banget sih lu Bukan Padahal kalau orang yang pola pikirnya cerdas Dia tuh lagi ngebangun Ekonomi dia Dia lagi ngebangun relasi dia Dia lagi ngebangun Mental dia Harusnya dia didukung Jangan dibilang sombong Bener Kerja Ah baru segitu aja udah Gak mau nongkrong lu Padahal Dia lagi babak belur nih Iya Di belakang ada urusan Bisnis, ekonomi Atau masalah uang Enggak ya kan Iya Itu kan butuh uang gitu ya Butuh uang Bukan butuh tongkrongan Bukan tongkrongan Tongkrongan main lo apa-lain Iya Tongkrongan Nggak apa-apa nongkrong Tapi yang Memang Yang saling ngedukung kok Sekarang tuh udah gak jaman Tongkrongan Yang Udah gak Pola pikirnya kayak Nongkrong Udah gak jaman Tapi nongkrong disambi Wah kira-kira bisnis apa nih Gira-kira usaha apa nih Nah itu tongkrongannya Cakep sekarang Itu baru cakep Bang Mungkin terakhir nih Bang Santo nih Iya Bang Pesan-pesannya dong Kan katanya Indonesia ini Mau Jadi Apa Indonesia ini kan dijulukannya Nanti tahun 2045 ya Bisnisnya kan Generasi Mas Gitu ya bahasanya ya Pesan-pesannya dong Bang Biar anak-anak muda Indonesia ini Bisa menuju ke sana gitu Buat anak-anak muda Menuju ke sana Kita harus Jelasin dulu kok Dari Indonesia ini ya kan Oke Kayak ngebangun IKN itu ya kan Banyak orang yang Protes ya kan Menurut saya itu Termasuk bagus kok Menurut saya ya Karena saya pelajarin dari Ini kok dari awalnya Kayak misalkan Perpindahan Penduduk dari kota Eh dari desa ke kota Ya kan Urban namanya Urbanisasi dari desa Ke kota Nah Dia ngumpul lah Disini nih di kota Terjadilah ledakan penduduk Ya kan Betul Ledakan penduduk Akhirnya banyaknya Pengangguran Banyaknya persaingan pekerjaan Ya Nah dari Banyaknya persaingan pekerjaan ini Terjadilah Kayak Pengangguran banyak Susahnya cari kerja Nah akhirnya Pemerintah ini Gimana caranya Ini udah padat banget Jakarta Akhirnya Dia di oper lah Bikin IKN Ibu kota baru Agar pola pikirnya Masuk kesini semua Yang terutama Anak-anak mudanya gimana nih bang Anak-anak mudanya ya Harus semangat kerjanya Jangan gengsi Jangan Pilih-pilih kerjaan Kerjain dulu aja Yang ada Intinya Kerjain dulu yang ada Jangan pola pikirnya Males Kan pengennya cepat kaya Pengen cepat kaya Enggak mungkin Enggak ada yang orang cepat kaya Enggak ada Bener Enggak ada Enggak ada yang setahun Dua tahun tuh Enggak ada Betul Semua butuh waktu Semua butuh waktu Bahkan Mainset kita harus Ah gue 10 tahun lagi Gue harus kaya Enggak ada yang main judul kaya gitu Iya enggak ada Kecuali bandarnya Itu pun dibegoin ya Gue cedipalkorin ya Kalau butuh pasir dan tambahan Mending jadi ini ya Kerja di santosuruh ya Iya kerja santosuruh Intinya Kerjaan itu kan banyak loh Kalau kita Jangan males Intinya jangan males ya Jangan males Jangan malas Jangan Jangan Pola pikirnya kriminal tuh Jangan Kalau pola pikirnya udah kriminal Dia pengen cepat kaya Jadi dia pengen cepat kaya Pengen dilihat Jadi gengsinya tinggi Tapi kemampuan kerjanya Lah kurang Nah akhirnya dia Pola pikirnya Kriminal Jangan jadi korban Jadi korban Jadi tersangka Jadi tersangka Jangan Kalau menurut saya Ya kerjain dulu Yang ada Ayo sebenarnya kerjaan itu banyak Yang penting jangan gengsi Jangan males Oke Mantap Thank you nih Bang Santos Siapa Luar biasa nih Jadi buat teman-teman Masih buka gak nih Mitra-mitranya nih bang Untuk sekarang Kita tutup dulu kok Oh tutup dulu Tutup dulu Mohon maaf nih Saya tutup dulu Karena Kita perbaiki Sistem mitra dulu kok Oke Jadi mitra-mitra yang mengikuti Kode etik Yang identitasnya lengkap Itu baru masuk ke Santosuru Oke Nanti Pelan-pelan Kita bangun Websitenya Websitenya Jadi udah dari website itu Kita dibantu AL juga kan Dibantu AL buat Lebih cepat balesnya Nanti barulah Pelan-pelan Kalau sudah cakep di website ini Pelan-pelan ya Kemungkinan kita baru Ke aplikasi Ke aplikasi Wah Jadi kita pelan-pelan Ya saya emang Niat saya pengen Ngebantu banyak orang Saya tuh Kadang orang Enggak pengennya Buru-buru aja Ayo bang Bikin aplikasi Karena kan Kita tuh pelan-pelan dulu Kita tuh butuh proses Saya tuh pusing Di belakang ini pusing Saya bener kok Dipikiran orang Dipikiran orang Enak Wah santo Wah santo Wah udah bang Dia pikir bikin aplikasi Kayak Ngebalikin Apa ketahuan Daftar di facebook Dia pikir Ya kan Langsung jadi Ya kan Dia pikir kayak gitu Ya kan Tinggal masuk ke grup Facebook Dia pikir kayak gitu Kan sebenernya tuh Pelan-pelan Saya bangun tuh Pelan-pelan Dari SDM nya Sumber daya manusianya Yang berkualitas Yang bener-bener Berkualitas itu Bukan Dia bisa kerja secara Wah dia bisa profesional Bukan Tapi dari pola pikir Dia yang jujur Yang bener Kayak gitu kok Ya Nah dia bangun pelan-pelan Nanti Kita buka lagi Keloter Pelan-pelan Keloter lagi Keloter lagi Emang Menurut saya tuh Orang lagi butuh kerjaan ini kok Karena banyak orang Kena PHK Ya kan Karena ekonomi lagi Kurang sehat juga Lagi kurang sehat Ya mau gimana Kita tuh Ya jangan Dibilang takut ya jangan Dibilang jangan ya takut juga Tapi intinya ya Namanya usaha Naik turun udah biasa ya kan Intinya Sabar dulu Nggak mungkin selamanya Ekonomi dibawa terus Pasti Naik turun tuh pasti ada Kayak gitu Intinya Pelan-pelan Nanti saya buka lagi Saya buka lagi Karena orang buru-buru Bang Gue nggak kerja bang Selama 8 tahun Anjir Lo nggak kerja kok Masih hidup Padahal mati saya 8 tahun Nggak kerja Masih hidup Bang Ada yang Ini juga kok Bang Gue Udah lulus SMA dari 3 tahun lalu Gue nggak kerja Ngikutin Ngikut Gue bang Dagang Kok ngelamar ke sini Malamar ke sana Susah Mantap Jadi buat temen-temen ya Mohon maaf Lagi ditutup dulu Tapi ntar Kalau dibuka ntar Di info di Instagram Di TikToknya ya Siap Jadi buat temen-temen Langsung aja Follow Instagramnya Santosuru TikToknya juga Lagi buat lo yang nyari-nyari kerja Ditunggu aja Nanti bang Santosuru Iya Pantengin terus Inovasi baru Apa aja ya kok ya Yes Amin ya bang ya Amin Semoga bisnisnya makin berkat Amin kok Sama-sama juga kok Okay Thank you bang Iya Sama-sama Sama-sama